Baik, saya pikir cukup ya rapat kita sangat produktif sekali dan sangat luar biasa Pak Menteri Saya tahu betul Pak Menteri juga mengejar waktu ada rapat terbatas dengan Pak Presiden Saya langsung saja kepada kesimpulan rapat hari ini Kesimpulan rapat Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Selasa 3 September 2024 Pertama, 1 Komite 1 DPDRI mengapresiasi langkah-langkah serta kebijakan Kementerian Pan-RB Republik Indonesia dan BKN RI Dalam pemindahan ASN ke IKN dan penerimaan calon ASN tahun 2024 Sepakat Pak ya, ini normatif Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN Diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat Pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Ya, silakan disebutkan Gimana Ibu? Oh, maaf saya salah baca Komite 1 DPDRI ini, oh berarti ini yang lama ya Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN yang ada dalam data BKN RI Untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat Pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Kalimat redaksionalnya diusulkan di mana Pak? Untuk diusulkan Untuk diusulkan Dan mengikuti seleksi Ya benar Mengikuti seleksi P3K Jadi diangkat menjadi dihapus Ya, diangkat menjadinya dihapus Oh ya, baik Baik, saya ulangi Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN Yang ada dalam data BKN RI untuk diusulkan dan mengikuti seleksi Serta diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat Pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Setuju Pak ya? Komite 1 DPDRI yang ketiga Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN RI dalam pemindahan ASN ke IKN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setuju Pak ya? 4 Komite 1 DPDRI mendukung Smart Government Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih berdampak dalam pemerintahan nasional Di dalamnya ada INA Digital INA Digital masuk di situ Pak? Atau mau ditambah khusus? Tidak usah Bagian ya? Smart Government bagian dari INA Digital baik Yang kelima Komite 1 DPDRI mendukung revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah terutama Pasal 146 Yang mengatur 30% maksimal belanja pegawai dalam rangka mengakomodir tenaga honorer daerah menjadi P3K Ada tanggapan Pak Menteri? Ya Ibu Sesmen silakan Ya silakan Sebenarnya angka 5 itu sebetulnya bukan kewenangan yang Kemenpan RB Saya mungkin apakah memang perlu dimasukkan atau tidak Jadi ini seharusnya kaitannya dengan Kementerian Keuangan Baik saya di drop saja di drop Karena ini Ketua di drop saja itu ketua Ijin Pak Di drop saja nomor 5 Saya pikir ada 4 kesimpulan ya Yang setidaknya itu bisa menjadi rekomendasi kita bersama Baik di tanda tangani Belum 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 Oh belum Saya masih pengen nomor 5 Supaya ada kepastian dan legasinya Komite 1 Masalah PNP di DPD Harus masuk di sini Dan disepakati dengan catatan tadi di daftar Apakah itu sudah masuk dalam ayat yang di atasnya Nomornya Naik 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 Nah ini Ini apakah Komite 1 meminta Kementerian Pan RB dan BKN Untuk memastikan seluruh tenaga non ASN Yang ada dalam data BKN Maku saya ada kalimat PNPN DPD RI Jadi jelas bahwa Kita dari DPD nih Komite 1 pula gitu Misalnya secara nasional Tapi di dalamnya termasuk gitu Jadi nanti besok-besok Kalau dilihat ini loh Perjuangan legasinya dari Komite 1 Bahwa DPD RI Mengusulkan PNPN PN ya Diusulkan gitu loh Otomatis pasti bu Tapi ini kan secara legalitas Secara tertulis Jadi seneng ini teman-teman Baik coba saya susun redaksionalnya seperti ini ya Jangan ditambah dulu Jangan ditambah Coba Di tahun 2023 titik Ya Di bawah Di kalimat terakhir coba Serta mengakomodir Seluruh PPNPN Sekretariat Jenderal DPD RI Menjadi PPK Di tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku Bisa seperti itu Jadi ini cuman ego DPD nya aja bu Sebenarnya Kita udah tau bahwa itu secara Menjadi Ya overboden Ngerti kita Menjadi Tapi kadang-kadang penting itu bu Oke P3K di tahun 2024 Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Iya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Dan ketentuan yang berlaku Dan ketentuan yang berlaku Jadi kita kunci disitu Yes Jadi kita juga gak boleh Ketua pengakomodir seluruh tuh pak Nah gitu Jadi sama-sama aman Baik Pak Menteri cukup ya Baik terima kasih Di tanda tangan ini Ketiga-tiganya Mohon dimengerti maksudnya Iya Kita paham juga bu Baik kita sepakati Ada empat rekomendasi Dan saya ucapkan terima kasih Kita berikan up plus dulu Buat Pak Menteri dan jajaran Serta PLT Kepala BKN ya Kita doakan Terus sukses Dan kita juga berdoa Pak Menteri Di periode ke depan Tetap menjadi Menteri Kita tidak mau Ditinggalkan oleh seorang Pak Menteri Yang punya konsep luar biasa Dilanjutkan dengan Orang lain yang tentunya Belum bisa melanjutkan ini Kita harapkan Anggota DPD ke depan ya Terus berkolaborasi Dan membangun Kerjasama dengan Menpan RB Dan juga Kepala BKN Secara langsung silahkan Saya akhiri Wabila itafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh